Hello everyone, today I want to share about 8 magic words, yaitu 8 kata-kata dan ucapan untuk membentuk karakter positif pada parents, orang tua adalah contoh nyata atau role model bagi anak-anaknya. Apalagi anak usia 0-5 tahun adalah usia golden age, pada usia ini mereka akan menyensor semua kegiatan atau pengetahuan yang mereka dapatkan dari sekitarnya atau lingkungan sekitarnya, dari orang tua, dari teman, atau orang-orang yang ingat di sekitarnya. Semua pengetahuan atau kegiatan yang ada di lingkungan sekitarnya akan tersensor oleh panca indera yang mereka miliki dan akan tersimpan di dalam memori mereka sebagai pengetahuan. Jadi parents, sebagai orang tua, kita juga harus berhati-hati jika berbicara dengan mereka, karena mereka akan mengikuti apa yang kita jadi. Apa 8 magic words dan apa kata-kata atau ucapan yang sangat penting dan membantu kita untuk membangun karakter positif pada anak. Yang pertama adalah salam. Oke, mengucapkan salam ternyata mendidik anak untuk menghormati sesamanya dan membina silaturahmi dan mengajarkan kerendahan hati kepada anak. Nah, sebagai orang tua, kita juga harus mencontohkan mengucapkan salam kepada anak saat mereka setelah bangun tidur. Contohnya, setelah bangun tidur kita mengucapkan selamat pagi. Atau, jika kita masuk ke rumah, kita harus mengucapkan salam. Nah, itu adalah kata-kata yang penting untuk kata-kata yang kedua. Ucapan yang kedua adalah kata-kata sopan. Nah, parents biasanya kalau orang kaget akan mengucapkan kata spontan. Spontan mengucapkan kata-kata yang ada di dalam pikirannya. Nah, kita juga harus berhati-hati. Jika kita kaget, kita harus tanamkan di dalam pikiran kita kata-kata yang baik. Seperti, ya Tuhan. Nah, kalau di dalam agma Islam, seperti, subhanallah, ya Allah. Nah, itu kata-kata yang topan. Nah, jangan sekali-kali kita mengucapkan kata-kata gila atau bego. Nah, itu akan mencontohkan hal yang buruk pada anak. Nah, nantinya jika mereka dewasa, mereka juga akan melakukan hal seperti itu. Karena kita adalah contoh bagi anak-anak. Dan kata-kata yang ketiga adalah tolong. Nah, kata tolong ini orang tua harus mengingatkan anak atau kita juga harus mengajarkan kepada anak. Nah, jika ingin meminta sesuatu atau mau meminjam sesuatu pada orang lain, harus menggunakan kata tolong. Nah, kata tolong ini akan menumbuhkan karakter rendah hati dan diharapkan anak tidak menjadi anak yang sombong. Nah, kita juga bisa mencontohkannya jika kita memerlukan bantuan dari anak. Kita harus menggunakan kata tolong. Oke, untuk kata-kata yang keempat. Kata yang keempat adalah terima kasih. Nah, kata terima kasih. Kita juga harus ingatkan kepada anak untuk mengucapkan terima kasih jika diberi setiap diberi pertolongan oleh siapapun. Nah, kata terima kasih ini mengajarkan anak untuk menghargai orang lain dan membuat hidup mereka menjadi berjiwa besar. Kata yang kelima adalah maaf. Nah, kata maaf ini parents harus ajarkan atau ingatkan kepada anaknya untuk mengucapkan kata maaf jika mereka melakukan kesalahan ataupun mereka tidak melakukan kesalahan. Contohnya, jika anak berkelahi dengan temannya, walaupun anak bukan yang membuat masalah. Nah, orang tua juga harus mengingatkan anak untuk meminta maaf kepada temannya. Dan, orang tua juga harus mengingatkan kepada anak untuk memaafkan teman yang bersalah kepada kita. Oke, dan kata-kata yang keenam. Oke, the sixth magic word. Oke, ya, dan baik. Nah, kata-kata ini parents juga harus ajarkan kepada anak agar mereka menghargai nasehat atau perintah yang diberikan dari orang lain kepadanya. Nah, kata-kata oke, ya, itu membentuk karakter peduli, serta menghargai nasehat yang diberikan atau perintah yang diberikan kepada anak tersebut. Oke, kita lanjut ke kata atau ucapan yang ketujuh. The seventh magic word. Oke, kata yang ketujuh adalah izin atau permisi. Nah, sebagai orang tua, sebaiknya mengajarkan anak untuk meminta izin atau mengucapkan permisi jika mereka mau menunjam barang kepada orang lain. Nah, hal ini, jika meminta izin atau permisi akan mengajarkan anak mengetahui haknya dan hak orang lain. Dan, kata-kata ini juga mengajarkan anak untuk bersama, we are going to the last magic word. Eight one, nah, kata-kata yang kedelapan adalah bisa. Nah, kata-kata ini adalah kata yang tidak kalah pentingnya dengan kata-kata yang lain. Nah, kata bisa akan menumbuhkan rasa percaya diri dan optimis pada jiwa anak. Nah, jadi anak menjadi tidak minder jika mau melakukan sesuatu. Misalnya, kalau anak sedang latihan bersepeda, nah, kita juga harus memberi semangat. Nah, kamu bisa nak, nah, kita juga bisa mengucapkan kata seperti itu. Nah, jika anak setelah bermain sepeda, berlatih bersepeda, dia jatuh, kita jangan memarahi ataupun menjudge anak itu. Nah, kalau kita menjudge anak itu, memarahi anak itu, nah, anak itu akan minggu. Dan, di dalam otaknya, sedang untuk melakukan sesuatu. Jika anak mau berangkat ke sekolah, kita juga harus ingatkan anak untuk percaya diri. Misalkan, nah, jika nanti ibu guru memanggil kamu untuk maju ke depan, nanti maju ya. Nanti dapat hadiah lho. Nah, itu juga bisa untuk... Nah, itu adalah delapan kata-kata magic. Delapan magic word yang akan membantu kita, akan menanamkan di memori anak. Dan, jika kita melakukannya, akan membantu anak menjadi anak yang positif. Mereka akan berpikir positif. Dan, jika kelak mereka dewasa nanti, mereka akan tahu mana yang benar. Oke, sekian video dari saya. Semoga ini bermanfaat dan membantu. Oke, saya Misiki dari Golden Kids Preschool and Kindergarten. Kita bisa, keep healthy, keep happy. Oke, see you. Bye bye.